Nah ini dia cirinya ya burung perkutut kalung kemban atau kalung usus yang tuahnya ini sangat luar biasa ya untuk kerezekian Banyak sekali orang yang mencari burung ini ya karena tuahnya sama seperti burung perkutut kalung tepung Untuk membedakan burung jenis ini dan burung pada lainnya atau pada umumnya kita bahas aja video berikut ini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng abang di channelnya Tugang Lonco ya Energi positif pada burung perkutut katurangan memiliki banyak keistimewaan ya Diakini bisa membantu atau mempelancar pemiliknya dalam mencari rezeki Bahkan bisa membuat pemiliknya disenangi dan dihormati oleh orang banyak Di video kali ini abang akan memberitahukan yaitu jenis perkutut katurangan yang dari dulu sampai sekarang menjadi favorit ya Karena memiliki energi positif yang bisa membuat pemiliknya dilancarkan rezekinya Di sini yaitu banyak yang belum tahu juga perbedaannya Yaitu burung perkututnya yaitu sering disebut katurangan kalung tepung ya Jadi perbedaannya kalung tepung sama kalung kemben atau kalung usus itu berbeda Jadi di video kali ini abang akan membahas perbedaannya Yaitu untuk perkutut kalung tepung, kalung kemben atau kalung usus ya Dan juga untuk ciri-cirinya dan juga untuk keistimewaannya Tapi sebelum lanjut abang ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe Semoga semakin banyak rezekinya Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan dunia dan akhirat Amin amin ya rabbal alamin Beberapa orang memelihara burung perkutut karena dipercaya memiliki energi positif ya Selain suara anggungannya yang khas dan bagus Ternyata burung perkutut itu diakini beberapa orang memiliki tuah keberuntungan Dan juga ada tuah kerizkian gitu ya Karena burung perkutut keturangan itu yang biasanya Yang bagus itu yang tangkapan dari alam atau burung perkutut lokal alam ya Salah satu perkutut ini yaitu adalah burung perkutut yang kita bahas Ini contohnya yaitu kita memiliki burung perkutut kalung kemben atau kalung osus ya Berbeda dengan perkutut tepung atau kalung tepung Mungkin untuk sebagian orang sudah tahu ya perbedaannya burung perkutut kalung tepung dan juga kalung kemben Jadi untuk kalung tepung itu corak garis-garisnya pada bagian lehernya itu di dadanya menyambung ya Dari bagian leher sampai ke temboloknya Jadi itu untuk yang burung perkutut kalung tepung Untuk tuahnya perkutut jenis kalung tepung bisa mendatangkan tuah keberuntungan Dan juga rezeki yang lancar ya bagi siapa saja yang memilikinya Dalam cerita masyarakat Jawa Burung perkutut ini sangat banyak dicari karena lumayan sulit juga ditemukan ya Karena memiliki energi positif Jadi untuk burung perkutut kalung tepung itu kita juga bisa menjumpainya mungkin di beberapa kios burung Tetapi atau di om yokan itu benar-benar sangat sulit dan juga sangat langka ya Bahkan bukan kalung tepung untuk kalung kemben atau kalung osus saja Kita mencarinya itu sudah lumayan agak susah dan harganya sudah lumayan agak mahal ya Karena keberadaannya itu yang sekarang semakin sulit ditemukan Jadi untuk kalung tepung itu perkutut kalung tepung memiliki lurik atau garis-garis lehernya itu menyambung ya Dari bagian leher sampai ke temboloknya Sedangkan untuk burung perkutut kalung osus atau kalung kemben Itu di bagian temboloknya saja Jadi tidak pada bagian lehernya seperti burung yang kita miliki ini Ini adalah burung perkutut kalung osus atau kalung kemben Yang kita pelihara dari kecil ya Ini hasil tangkapan kita sendiri dari hasil alam Atau ini burung perkutut punden karena kita dapatnya dari sebuah kuburan ya Dan ini burung itu kita dapat dari anakan Sampai sekarang ini umurnya sudah 2 tahun lebih lah Kita rawat burung ini Dan ternyata luriknya itu bawahnya menyambung ya Di bagian temboloknya Jadi perkutut ini bisa disebut burung perkutut kalung kemben atau kalung osus Untuk kedua burung kalung tepung dan kalung kemben ini Tuanya sama ya Yaitu untuk menambah karisma dan untuk kerezekian Sehingga orang yang memelihara jenis burung perkutut ini Akan disukai banyak orang dan mudah dalam mencari rezeki Itulah burung perkutut katurangan kalung tepung dan kalung kemben Yang keberadaannya sekarang sangat langka ya Atau sangat sulit untuk ditemukan Mungkin masih ada di beberapa tempat atau di alam Tetapi sangat sulit untuk ditemukan ya Itu biasanya kembali lagi ke jodoh-jodohan kayak gitu Jadi kalau kita jodohnya pasti akan ketemu burung itu Seperti itu Banyak sekali ya jenis-jenis burung perkutut katurangan Tapi di video kali ini Abang ngebahas tentang burung perkutut kalung tepung dan kalung kemben Kebetulan abang juga ini punya nih burungnya kalung kemben ya Atau kalung osus Jadi luriknya di bagian temboloknya saja Tetapi jika kalung tepung itu full ya Dari leher sampai ke tembolok itu dia menyatu gitu Luriknya atau coraknya Itulah burung perkutut yang saat ini dinilai baik Karena memiliki tuah kerezekian Itu lagi kembali kepada kepercayaan masing-masing ya Mau percaya monggo tidak juga tidak apa-apa Ya mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kita di video kali ini Tetapi abang selalu ingatkan bahwa kita itu hanya perlu meminta pertolongan Meminta rezeki Meminta segalanya itu hanya kepada sang pencipta ya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi terima kasih banyak yang sudah subscribe Semoga semakin banyak rezekinya Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Keselamatan dan keberkahan dunia dan akhirat Amin amin ya rabbal alamin Mungkin cukup sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Terima kasih telah menonton